Farah Queen akhirnya resmi menyandang status janda. Benarkah Farah sudah memiliki kekasih baru, bahkan sudah siap menikah lagi? Belum genap tujuh hari kematian sang ayah, Pipik sudah kembali berdakwa. Benarkah karena Pipik sering melihat sosok almarhum UJ dan sang ayah saat berdoa bersama jamaah? Wisnu Chandra menghilang, benarkah mantan suami Pegi Melati Sukma tersebut telah diculik? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Secara diam-diam, kini akhirnya Farah Queen menyandang status baru sebagai janda. Uniknya percaraan Farah dengan Carson Queen, sang mantan suami tidak hanya berlangsung cepat, tapi minus drama pertikaian. Benarkah ini terjadi karena baik Farah maupun sang mantan suami justru telah memiliki pasangan baru? Pemirsa, berikut liputannya. Hari Selasa kemarin menjadi momen penting sekaligus penuh debar bagi hidup sang chef selebriti Farah Queen. Pasalnya, untuk pertama kali setelah melayangkan bugatan cerai pada bulan Maret 2014 lalu, Farah menghadiri sidang perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi uniknya, sidang yang digelar dengan agenda pembuktian tersebut justru tidak dihadiri oleh Carson Queen, suami Farah. Yang ada, Farah bersama pengacaranya justru membawa sederet saksi dalam proses sidang tertutup berikut ini. Hari ini dia nggak bisa, jadi hari ini dia ada very important meeting yang dia nggak bisa hindari. Jadi dia nggak ada di sini. Dan mengejutkan, tak pernah disangka Farah bahwa sidang perceraian pada hari Selasa kemarin justru menjadi babak puncak proses perceraiannya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya memutus Fonis bahwa Farah resmi bercerai dari Carson. Uniknya, berbeda dari pasangan lain yang acapkali diguncang ekspresi duga ataupun panas konflik ketika mendulang putusan Fonis cerai, kemarin Farah yang berhasil mendapatkan hak asu atas arman putranya justru tampak bahagia, menuai status janda. Hari ini ya kita baru kelar dari persidangan terakhir, ya Rando, jadi sekarang saya udah punya status baru nih. Tadi seperti yang dibilang majelis sebelum sidang sebelumnya, hari ini pembuktian, terus tadi langsung di putus-putus tanpa kehadiran terbuka. Tadi udah di, apa, dikasih keputusannya dan sesuai dengan permintaan. Kalau anak sama saya, tapi... Praktikan. Kenapa? Kalau berdasarkan putusan, anak dikasihkan ke ibu, tapi pelaksanaannya kan... Ya, pelaksanaannya soalnya saya sama Carson itu kita hubungannya masih baik sekali ya. Jadi saya benar-benar gak pernah membatasi kapan Carson bisa ketemu Arman. Arman juga kapanpun, kayak tiap liburan sekolah, dia pasti yang menghabiskan waktu sama keluarganya Carson di Amerika. Jadi kita benar-benar saling bantu lah dalam mengurus anak. Soalnya saya juga kan sebagai seorang wanita karir, saya juga suka sibuk ya. Kadang saya traveling dan sebagainya. Kalau waktu saya lagi gak ada di Jakarta ya, Arman yang jagain ya Carson. Soal harta gonogini juga kita gak ada masalah. Karena waktu mau nikah juga kita kan berdua jana tangan prenup. Makanya kita gak rebutan apa-apa di sini. Kita udah saling sadar lah, saya kerja, dia kerja. Jadi ya saling menghargai aja. Sikap Farah yang justru menebar senyum bahagia pasca resmi bercerai dari Carson Quinn, sambantan suami itu pun sontap menjulangkan teka-teki baru. Ada apa dengan Farah Quinn? Usut punya usut, rupanya ada alasan dibalik senyum Farah. Karena ternyata, diam-diam Farah telah memiliki kekasih baru yang bahkan telah diperkenalkan Farah kepada sang putra. Siapakah gerangan kekasih Farah itu? Entar dong mba, nanti deh saya bocorin nama siapa. Udah sih anak-anak saya udah, 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 udah saya kenalin sih. Ya sama yang saya lagi deket. Kemarin kan memang banyak yang nanyain kan soal kedekatan saya sama, sama seseorang. Tapi kan saya kayaknya belum pantas waktu itu kan ngomong banyak soal-soal yang lain gitu. Cuman sekarang dengan status yang baru, ya maybe, mungkin udah mulai bisa. Langkah Farah yang sudah berani memperkenalkan sang kekasih baru kepada putranya sebelum resmi bercerai, tak pelak merujuk tanda tanya tentang keseriusan jalinan hubungan Farah dengan sang kekasih. Bahagia bercerai, mungkinkah Farah sedang bersiap-siap untuk menikah lagi, untuk yang kedua kalinya. Jika begitu, lantas bagaimana dengan nasib nama belakang Farah, Queen? Akankah Farah sudi melepaskan nama belakang sang mantan suami yang sudah membesarkan namanya di jagad hiburan? Bahkan konon bisa menimbulkan kerugian materi jika dilepaskan. Waduh, kalau mau membina rumah tangga lagi, kayaknya saya juga gak buru-buru ya. Bener-bener saya yang belum kepikiran sih, kalau mau langsung nikah lagi itu belum kepikiran. Tapi ya untuk kedepannya pasti lah, saya pengen punya anak cewek, saya pengen punya pendamping lagi, ya itu semua pasti lah. Kalau untuk soal nama agak sedikit komplikasi, karena kan nama Queen itu saya pakai juga ada hubungannya sama bisnis dan karirnya saya kan, dan itu harus saya pikirin matang-matang. Karena kalau untuk dari Carson sendiri sih dia gak masalah. Saya juga sebetulnya, I love that name, Farah Queen, it's very catchy. Dan itu nama saya beneran, di paspor saya, di KTP itu namanya ya seperti itu. Cuman ya takutnya kan kalau misalnya nanti kalau kedepannya nih, misalnya saya ketemu sama calon pendamping yang baru, ya mungkin dia keberatan kali ya kalau saya pakai nama bukan suami saya. Jadi itu masih harus saya pikirin secara matang. Nyantai aja, mungkin saya harus enjoy dulu ya dengan status janda. Ngapain buru-buru mau nikah lagi? Jadi ya mungkin enjoy dulu aja lah, ya fokus dulu sama karir, terus have fun dulu, traveling dulu kemana-mana. Baru nanti kalau udah siap diiket lagi yaudah. Jangan kemana-mana setelah ini masih ada cerita pilu pipik Dian Irawati pasca kepergian albarhum ayahandanya. Benarkah dakwah menjadi ajang pelampiasan pipik? Nantikan was-was setelah jeda berikut ini. Kita orang-orang yang ayah, tapi sekalian menolongi kami. Aku di dosa dan Tuhan-Tuhan. Baru empat hari pipik Dian Irawati mengurai hujan tangis akibat kepergian sang ayahanda tercinta Sabtu lalu di Semarang, Jawa Tengah. Istri almarhum Uje itu kini sudah bangkit pekerja mengurai tausia di sebuah masjid di kawasan Jakarta Selatan kemarin. Pipik pun lancar mengentas dakwah di hadapan puluhan jamaah berikut ini. Apa yang masuk ke sana kepada Aisah? Duhai Aisah istriku, mutahkanlah apa yang ada di dalam puluhmu. Aisah istriku, apa yang harus aku mutahkan? Kalau yang ini sih memang sudah jauh-jauh hari ya, saya baru pulang dari Semarang juga semalam. Kalau berlama-lama di sana pun juga nanti kasihan orang yang undang, yang sudah jauh-jauh rengundang. Saya tidak datang, ya walaupun dalam keadaannya masih berduka, tapi kan kita tidak bisa terus berduka-berduka. Ya sudah, harus diisi kegiatan. Tapi tak banyak yang tahu bahwa dibalik sikap tegar yang sering diperlihatkan Pipik, jauh di sudut hatinya Pipik kerap menangis secara diam-diam. Belum genap tujuh hari kematian almarhum ayahnya bergulir, alih-alih sibuk mempersiapkan acara tahlil untuk almarhum Imam Martono ayahnya, mengapa Pipik justru larut dengan setumpu kegiatan. Mungkinkah menyibukkan diri menjadi cara Pipik untuk lari dari kesedihan? Terima kasih. Kalau saya manusia biasa, wajar lah manusiawinya. Kadang saat saya, aduh lelah, masuk kamar mandi, nangis. Itu wajar, wajarnya saya. Aduh lelah nih, aku pengen nangis. Nangis, nggak mungkin saya nangis di depan anak-anak saya. Karena anak-anak saya sekarang itu tiga kamarnya itu biasanya pada ngumpul di kamar saya semua. Nggak mungkin di depan anak-anak, apalagi saya ngunci di kamar mandi, nangis, sudah wuuh. Sambil ditutupnya kan nggak kedengeran. Itu, tapi manusiawinya mungkin ada. Sekali pasti timbul rasa itu, ya Allah kenapa sih? Ya Allah belum sempat ingin bahagia. Ada-ada lagi, tapi cuma itu aja, cuma hanya sebatas melampiaskan saja. Ya, tapi setelah itu bahwa yakin bahwa itu semua ada kebaikan-kebaikan yang akan kita alami. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Dan ini semua kasih sayang Allah yang luar biasa buat saya. Dan anak-anaklah yang kerap menjadi pelipur lara hati seorang pipik. Apalagi kabarnya pipik diguncang syok berat karena harus kehilangan dua pria paling berarti dalam hidupnya secara beruntun. Yaitu almarhum Ujeh di tahun 2013 dan sang ayah yang hanya beranjak satu tahun dari kematian Ujeh. Takpelah keempat anak pipiklah yang kini menjadi pilar kekuatan agar pipik mampu tegar menjalani peran orang tua tunggal. Dua laki-laki hebat dalam hidup saya itu sudah Allah ambil ya. Ya inilah, ini cara karena melihat anak-anak melihat saya yang kuat, yang tegar gitu ya. Jadi saat kemarin, sewaktu mbahnya meninggal, Adibah sama Abijar kan berampingi saya terus. Sampai detik-detik terakhir mereka pun juga lihat bagaimana perjuangan kita terus membisikkan, mentalkinkan, bersolawat. Mereka lihat, tapi sampai benar-benar nyawa itu udah nggak ada, ya wajarlah kalau kita nangis, pasti nangis. Tapi yang Abijar itu yang tiba-tiba yang bersander di sini saya, dia membisikkan, udah um, ikhlasin gitu. Mbah orang bayi, jangan nangis kan. Walaupun dia dalam keadaan nangis, sesengguhkan gitu. Ya itu yang membuat saya, nggak mungkin saya harus terpuruk, terus lemah, berlama-lama dalam duka. Tapi toh nyatanya, pipik juga manusia biasa yang bisa terpuruk ketika luka dan menangis ketika dihujam sedih. Buktinya, meski berusaha tegar di hadapan para jamaah saat mengurai tausiah, namun ketika tiba momen menguntai doa bersama, pipik pun tak kuasa lagi menahan air mata. Setiap kali meminta dan menitip agar jamaah bersedia ikut mendoakan Almarhum Ujieh dan ayahnya. Teruslah kalau saat saya minta Al-Fateh, itu terus langsung muncul bayangan Al-Marhum, suami saya, bayangan ayah saya itu langsung muncul. Kalau waktu ayah saya masih hidup, waktu tiap dakwah saya minta dibacaan Al-Fateh yang buat suami saya itu langsung muncul. Kayak kelebatan tuh kayak lewat gitu ya. Terus muncul bayangan-bayangan itu ya. Akhirnya saya terus mendoakan gitu. Di setiap dakwah, apalagi dengan jamaah yang banyak, itu kan Al-Fatehnya mereka langsung terkirim. Itu yang membuat saya menangis bahwa mereka hanya butuh doa. Setelah ini masih akan ada kisah Peggy Melati Sukma yang diam-diam menuai surat pemberitahuan pajak terhutang. Benarkah Peggy ikut terseret bangkrut bersama sang mantan suami yang kini menghilang? Jangan pindah channel Anda. Nantikan was-was setelah ini. Dari sini saya tahu bahwa rumah itu rumah Mbak Peggy. Teka-teki tentang hilangnya mantan suami Peggy Melati Sukma, Wisnu Chandra, pekan ini kian mendulang babak kejutan baru. Masih dicari dan diselidiki oleh pihak polisian, menghilangnya sosok Wisnu pun menuai sederet versi penuh misteri. Mulai dari tanda tanya tentang pribadi keluarganya hingga kondisi ekonomi perusahaannya. Uniknya, seiring dengan menghilangnya Wisnu Chandra, Peggy sang mantan istri pun turut sulit dicari. Sampai-sampai surat pemberitahuan pajak terhutang rumah Peggy pun jatuh di rumah sang ketua RT setempat. Ada apa dengan Peggy? Nah, dari sini saya tahu bahwa itu rumah itu rumah Mbak Peggy. Hilangnya sodara Wisnu Chandra, sampai saat ini kita sedang melakukan pencarian. Sudah beberapa tempat ditangani oleh penyidik, di Jawa Tengah, Jawa Barat, namun nihil. Tempat yang diduga dia akan ke sana, namun tidak ada ke sana. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah lakukan penyelusuran di kantornya, di Atagraha. Tidak ada yang signifikan, semua rapi, pertip, dan tidak ada yang mencerigakan. Hanya saja memang ada handphone yang biasa dia bawa, dia tinggal di situ. Dan mobil yang biasa digunakan, dia juga tinggal di situ, di Atagraha. Dan motifnya juga belum jelas. Apakah dia sengaja menghilangkan diri, apakah ada yang menunggunya, menculiknya, dan lain-lain, belum jelas. Kita masih dalami. Jauh dari gonjang ganjing Peggy Melati Sukma, panggung Indonesia's Got Talent pekan ini justru semakin memanas oleh antusias. Pasalnya, sederet peserta yang terpilih masuk babak semifinal, Kian serius mempersiapkan diri, meraih kursi panas sang pemenang hadiah utama 500 juta rupiah. Salah satunya, trio jagoan perkusi cilik, Stick On Us, yang sempat sukses membuat para juri terpesona, dan ikut melonjak meriah saat tampil berikut ini. Halo permisa was-was, kami dari Stick On Us. Nama saya Rangga. Nama saya Ical. Nama saya Carlos. Persiapannya, latihan, terus latihan, lagunya Barabara Beri. para Barabara Beri. Permisa was-was, dukung kami di semifinal, juga Thailand, hari Sabtu, tanya di STTV, jangan lupa dukung SOU, caranya diketik, IGTS, spasi SOU, kirim ke 7288. Seru banget, karena disitu bukan kayak manusia, maksudnya ada juga binatang-binatang yang punya talent, binatang-binatang bisa main, bisa disuruh apa, jadi bukan memang dari kitanya sendiri, tapi kita punya binatang, bisa perform di sana. Jangan lupa saksikan Indonesia Got Talent, hanya di SSTP, juri juri, ha ha ha, si bye bye. dan pemirsa was-was usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini, jangan lupa saksikan was-was setiap hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 6 pagi, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Gadis pemilik darah suci itu, terlahir di daerah ini. Tunggu aku pengen lihat, cowok cantik loncat kayak gimana. cowok cantik loncat? kau adalah hatiku, kau berlahan jiwaku, kenapa kulitapar sama lo lagi sih!? Kau aku cintamu sampai mati Darah suci Tunggu apalagi? Kita cuci Kau siapa sih sebenernya? Ada yang aneh? Ya iyalah ada yang aneh Berhenti berhalus nasi, oke? Kau harus cari tahu siapa Tristan sebenernya